Terima kasih kalian sudah mengklik video ini Jika kalian ingin belajar trading gratis Kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini yaitu Cerberus Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini Atau bisa kalian download di playstore dengan nama Cerberus Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya Bagi yang gak punya akun Masukkan username kalian, password, nama, nomor hp, dan kode referral Setelah itu kalian klik register Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif Kode referral dikosongkan tidak apa-apa Setelah itu tampilannya akan seperti ini Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading Kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis Kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini Dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah Untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus Tinggal kalian klik tutorial Lalu arahkan ke Cerberus Dan kalian klik apa itu Cerberus Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit Jangan di skip Maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus Dan selamat menonton materi kali ini Salam Traders Salam Traders Balik lagi sama saya Ali Firmansia di channel ESC Oke kali ini kita akan merekap Tentang Cerberus copy trade Selama 31 hari aktif trade itu bagaimana ya Sebelumnya juga Alhamdulillah saya juga udah sehat Kemarin itu saya sempat dirawat ya Karena di diagnosa tipus ya Tipus yang meranah lanjut terhadap hepatitis Di samping itu saya juga kena semacam ya Kolesterol, asam urat, dan sebagainya Ya layaknya penyakit pada umumnya ketika kita mengalami obesitas Loh bang kok lu obesitas? Jadi kata dokternya gini ya Gue gak terlalu ngerti tentang obesitas ya Padahal di gue juga gak terlalu gemuk-gemuk banget ya 88 sekarang turun 83 lah gitu kan Kata dokternya Kalau memang dulunya itu gemuk Terus kegemuk lagi itu gak apa-apa Tapi kalau misalkan dulunya Karena saya itu dulunya badannya rada-rada jadi ya Rada-rada six pack kayak gitu Nah setelah itu dari 63 ke 88 Sehingga mencapai 90 pada saat itu ya Nah maka dari itu mengalami obesitas Jadi semacam kayak pelemakan hati Dibilang penyakit serius juga gak juga Dibilang penyakit bercanda juga gak juga Ya penyakit sedang yang memang harus kita ubah untuk Lifestyle yang lebih baik ya Tentang makanan, tentang olahraga, dan lain sebagainya Kayak begitu ya Dan perhitungan ini adalah 31 hari aktif loh Maksudnya bagaimana bang 31 hari aktif? 31 hari aktif itu hari minggu tidak terhitung ya Objekan tidak terhitung Kenapa? Ya gue juga punya hidup Ya lu bayangin aja Gue kayak begini aja tiba-tiba sakit Walaupun memang pemicunya bukan itu Kalau lu nanya Bang lu kok bisa sakit sih? Jadi singkat cerita ya Singkat cerita Gue kan lagi bangun rumah ya Dan pada saat ini itu di timeline kita sedang mencari keramik, betap, keramik kamar mandi, dan aksesoris-aksesoris semua lainnya Di suatu waktu gue ceritanya itu di hari Sabtu dan Minggu ya Hari Sabtu dan Minggu Kan gue libur trade Setelah itu dari jam 10 pagi bro Lu bayangin dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam itu gue muter terus Muter ke royal bangunan, mitra bangunan, ke 3 toko Loh bang itu kan lu pake mobil Bukan gitu konsepnya Jadi kan lu turun kan Ke sana naik mobil ya Setelah itu turun kan Turun kan jalan kaki tuh Muter-muter-muter Bolak-balik-balik ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 gitu kan Sampai ada 6 lantai ya Di apa namanya toko bangunan itu Dan luas banget ya Berhektare-hektare gitu Jadi kita jalan muter-muter itu capek Sampai jam 11 malam gitu kan Walaupun itu dipotong makan dan sebagainya gitu Ya intinya 2 hari berturut-turut seperti itu Dan tiba-tiba besoknya drop Di samping itu juga saya punya kolesterol asal murat Lah udah akhirnya kenal lah hepatitis ya Saya gak tau ya hepatitis jenisnya apa ya Yang penting saya gak kuning ya Kalau yang B itu kan biasanya kuning Kalau saya gak kuning Oke balik lagi ke laptop Sekali lagi ini kalau lu hitung Bang gue sebulan gue gak dapet segitu Gak gitu Ya hitungannya bro Gue juga manusia ya Tolong lah ngertiin gue Gue juga manusia Bisa sakit bisa mati juga Lu bayangin hepatitis kalau gak di tangan mati bro Gak ada di firman saya di depan lu sekarang Jadi Kalau gue lagi libur Ya lu wajarin aja lah Gue kan manusia gitu kan Bikin biarin aja lah libur gitu ya Kadang gue juga sabtu trading Kadang juga Pokoknya yang Pasti libur itu hari minggu Ya pasti libur itu hari minggu Kalau sabtu gue rata-rata 70% trading 30% gak Kalau lagi memang Lagi butuh healing Lagi butuh santai Gue biasanya gak Dan Kalau lu bilang bosnya Gue perasaan 1 bulan gak dapet segitu Ya memang hitungannya gak 1 bulan Tapi ini gue hitung 31 hari aktif Ya secara teknis ini 1 bulan Tetapi secara realita mungkin lebih dari 1 bulan ya Dan ini sudah gue rekap secara profit ya Ternyata dalam 31 hari aktif Itu gue aktif sekitar Ini ya Lu liat ya 62 kali open posisi Berarti rata-rata per hari itu bisa 2 kali open posisi Dan ini adalah profitnya Jika lu mempertanyakannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke dan itu adalah profitnya ya Kalau misalkan lo pengen lihat satu persatu Nah dari total 62 kali open posisi itu belum pernah loss ya Sampai detik ini Cerberus belum pernah loss di tahun ini ya Ini udah bulan 7 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli 7 bulan tidak pernah loss win rate 100% ya Win rate 100% dan total dari bulan ini adalah 93,03% Bangko turun dari bulan kemarin yang 120% ya udahlah Yang namanya juga tradingnya naik turun naik turun dan lain sebagainya Total profit adalah 93,03 dari open posisi ya Jangan halu kalau misalkan dari modal lo Nah ini kalau disimulasikan dari modal lo itu sendiri Ini adalah total open posisi ya Ini adalah modalnya ini keterangannya ada di bawah Kalau modal lo 500 dolar itu open posisi maksimal adalah 100 dolar Alias total open posisi maksimal adalah 20% Oke jadi kadang-kadang rancu loh Kalau lo nanya bang open posisi maksimal itu berapa? 20% Bang gas fee itu minimal berapa? Dari open posisi lo Jadi gue ulang ya Kadang rancu loh bang katanya gas fee minimal 10% Tidak gitu konsepnya Open posisi maksimal itu 20% dari modal Kalau lo nanya open posisi Kalau lo nanya gas fee Gas fee setara open posisi Jadi kalau open posisi lo 100% gas fee lo harus 100% Kalau open posisi lo 200% berarti gas fee lo harus 200% Kalau lo pake mode kompon minimal lo lebihin 50 dolar Misalkan lo open posisi 1000 tapi pake mode kompon Ya lo lebihin 1050 dolar lah Sampai ke tahap 1050 baru lo isi lagi 50 Lo isi lagi 50 Begitu seterusnya Nah kalau lo open posisinya 100 dolar Lo mendapatkan 93,03% Berarti lo mendapatkan dalam 1 bulan 93,03 dolar Kalau dirupiahkan sekitar Ini ya profit rupiah ya 1,3951.400.000 rupiah Ini adalah total profit secara persentase Ini adalah open posisi Ini adalah profit secara USDT Dan ini adalah total modal estimasi Kalau lo pengen open posisi 100 Modal lo harus berapa? Harus 500 Kalau lo pengen open posisi 1000 Modal lo harus berapa? Harus 5000 Kalau lo pengen open posisi 5000 dolar Berarti lo harus berapa? 25.000 Kalau secara rupiah 375.000.000 rupiah Rata-rata sekarang serverus juga udah banyak Sultanya ya Yang masuk 500 juta juga Udah banyak Lo silahkan cek di dalam kolom follower ya Nah ini profit rupiahnya Secara bulanan Kalau lo rata-rata Serverus kan 1000 dolar Berarti lo dalam bulan ini Itu mendapatkan kurang lebih sekitar 13.954.000 Alias 14 juta Kalau lo open posisinya 1000 dolar Dengan total modal sekitar 75 juta Ini rata-rata orang eksklusif ya Dan estimasi per tahun itu mencapai 167 juta ya Untuk lo bayar eksklusif cuma 20 juta rupiah Sampai 30 juta rupiah Ini bener-bener kebayar ya Eksklusif cuma sekitar 20 sampai 30 Walaupun memang ada Ada resiko Walaupun ada resiko Bang kalau loss gimana? Ya nggak gimana-gimana Serbenus ini kan copy trading Bisa loss bisa nggak Ya bukan Bukan kemauan gue juga Kalau gue loss gitu kan Nah tetapi yang paling penting adalah Terbukti 7 bulan ini Itu tidak pernah loss sama sekali Alias win rate 100% Di tahun sebelumnya Tahun lalu itu win rate-nya 99% Di tahun sebelumnya lagi Dua tahun lalu win rate-nya 99% Loss cuma dua kali dalam satu tahun Loss 4 kali cuma dalam dua tahun Tapi di tahun ini Belum pernah loss sama sekali Ya namanya juga Saya semakin berlatih Saya semakin memahami Apa itu market Bagaimana kita untuk Menyikapi market A Market B Market G Market P Market Impact Dan sebagainya Jadi lu bisa melihat simulasi ya Bagi kalau misalkan Tertarik dengan Serbenus Jadi kalau simulasi lu Bang kalau modal 10 juta rupiah Ya lu cari 10 juta itu dimana coy 10 juta itu dimana Nah ini total modal rupiahnya Di area sekitar 10 juta itu dimana Berarti kan area segini nih 15 jutaan ya kan Berarti ya Per bulannya lu bisa mendapatkan Kurang lebih 2,7 juta Dan per tahunnya 33 juta Bang kalau modal 30 juta rupiah Lu cari yang 30 juta rupiah Nah ini nih 30 juta rupiah nih ya Dengan open posisi 400 dolar Per bulannya lu bisa mendapatkan Kurang lebih sekitar 5,5 juta Dan per tahunnya Sekitar 66,9 juta Seperti itu Bang kalau modal gue 100 juta Tinggal lu cari aja Mana nih yang mendekati 100 juta 75 juta Atau 140 juta Kita anggap Lu modalnya 10 ribu dolar Open posisinya 2 ribu dolar Berarti dalam 1 bulan Penghasilan lu Kurang lebih sekitar 30 juta rupiah Karena ini Bulan ini karena memang Banyak nih bodan saya sakit 93% ya Bulan kemarin itu 120% Bulan kemarinnya juga 113% Bulan kemarinnya lagi Juga lebih dari 100% Bulan ini aja 93% ya Jadi estimasi Kalau lu modal Kurang lebih sekitar 400 juta Per bulannya Lu dapetin 70 juta rupiah bro Dengan total Estimasi per tahunnya Sekitar 837 juta rupiah Begitu ya Kalau lu pengen Ikutan serverus Silahkan tonton video ini Cara aktifasinya Juga banyak Dan banyak sekali Bang Gimana sih tutorialnya Padahal di dalam serverus itu Sudah ada kolom tutorial Baik lu daftar secara gratisan Belum aktifasi Itu ada di dalam kolom tutorial ya guys Nah disini nih Ada kolom tutorial Dan disini Tinggal lu cari aja Cara daftarnya gimana Aktifasi gimana Gasminya gimana Tutorial aktifasi serverus di IOS Kalau lu nanya Bang apa itu serverus Yaudah lu klik aja Apa itu serverus disini Maka akan ada Video lengkapnya ya Kalau lu tentang FIDEX OKS CoinWave Backshadow Indodax Binance semuanya juga Ada disini Bang kapan Binance Gak tau ya OKS aja belum jelas Kalau Binance belum ada Wacana sama sekali Karena dia itu kan Sang Raja Gak bakal mau dong Perjasama sama gue Gitu kan Kan gue memiliki Standarisasi Masing-masing Oke Kalau lu pengen cek Informasinya disini Informasinya Jadi setiap hari Di update ya Profit berapa persen Seperti hari ini Profitnya sekitar 2,94% Untuk FIDEX Dan kurang lebih 3,56% Untuk CoinWave Jangan pernah nanya Jangan pernah nanya Bacot lu Kenapa bisa beda Bang FIDEX sama CoinWave Bacot lu Jangan pernah nanya Kayak gitu ya Gue ban Serban Seluruh ya Laitin aja ya Karena apa ya Lu pake otak lah Gue ini manusia Butuh waktu Untuk mengopen posisi Di CoinWave Butuh waktu Untuk open posisi Di FIDEX Ya pasti terjadi Selisih harga lah Ngaco banget ya Jangan pernah nanya Lu kayak begitu ya Suka-suka lu Lu mau ikut FIDEX Mau ikut CoinWave Suka-suka lu Ya itu tergantung Selera Dan semoga bermanfaat Video kali ini yang saya sampaikan Jangan lupa klik like Subscribe Logikanya Kalau kalian gak subscribe Ngapain saya buat video lagi Dan share ke temen-temen lagi Kalau kalian tahu Apa yang kalian tahu Saya Anfirmansyah Use your logic Dan salam traders Terima kasih telah menonton